Maka kunjungan Mbak Puan ke beberapa pimpinan partai menarik menurut saya dan ini perlu dilakukan silaturahmi terhadap seluruh partai yang ada di Indonesia. Kalau perlu juga partai-partai baru. Saya sedang asik menyantap makan siang ketika seorang teman mengirimi sebuah link berita. Baru baca judulnya saja bikin saya berhenti menyuapkan nasi. Kok bisa ya? Kata saya dalam hati setelah melihat isi berita yang berupa video itu. Sedikit saya jelaskan isi berita video itu. Ganjar memuji Puan Maharani yang menemui dan bersilaturahmi dengan para pimpinan partai politik. Ganjar bilang itu bagian dari perintah ketua umum PDI Perjuangan kepada Puan sebagai ketua bidang politik untuk berdialog tentang bagaimana membawa bangsa ini ke depan. Malah Ganjar menyarankan agar Puan bisa menemui semua pimpinan partai. Ganjar bilang dengan cara itu PDI Perjuangan bisa betul-betul menjadi partai yang mendorong rekonsiliasi setelah kondisi perpolitikan tanah air dalam 10 tahun terakhir. Ya mungkin karena teman saya ini tahu kalau saya cukup mengidolakan Ganjar dan mendoakannya jadi Capres 2024 mendatang. Sejak saat itu saya sering mengikuti berita si pria berambut putih. Kadang-kadang sekedar lihat media sosialnya saja untuk tahu kegiatannya. Saya juga masuk ke barisan sedih dan miris ketika Ganjar dibully habis-habisan dan bahkan terkesan dikucilkan oleh kawan-kawan separtainya di PDI Perjuangan. Tentu yang pro ke Puan Maharani. Walau demikian tak pernah sedikitpun Ganjar memperlihatkan sikap negatif atau sekedar play victim. Meski menurut saya pas-pas saja kalau Ganjar mau playing victim saat dituduh kemajon oleh Bambang Pacul atau disebut Kemliti dan dipertanyakan prestasinya oleh Tri Media Panjaitan. Kalau saya bisa inginnya langsung menelpon Bu Megawati dan mempertanyakan Kenapa sih Bu mainnya harus begini ke kader sendiri? Toh Ganjar bukan kader yang malu-maluin PDI Perjuangan seperti Juliari Batubara atau kader lain yang korupsi uang rakyat. Sejak jadi gubernur, Ganjar lempeng-lempeng aja mimpin Jawa Tengah. Sesekali bikin kontroversi dengan ngamuk. Pertama dan yang paling terkenal waktu di jembatan timbang. Itu pun konteksnya positif karena menemukan bukti adanya Pungli. Kalaupun itu gimmick, itu gimmick yang bagus. Itu prestasi. Sejak saat itu, Pungli di Jawa Tengah nyaris tak terdengar. Ganjar pun jadi idola para supir truk. Bukan matiin mikrofon ketika mimpin sidang. Itu kan artinya enggan mendengarkan pendapat atau masukan dari partai lain. Minimal sekedar mendengarkan sampai selesai. Masa yang begitu harus dipercaya mimpin negara. Sudah gitu, Puan juga di beberapa kesempatan pernah menyindir Ganjar. Kata Puan, dalam sebuah kesempatan ada gubernur yang tidak menyambutnya saat kunjungan daerah. Memang tidak spesifik Ganjar. Tapi semua menduga demikian. Saya pikir baru ketua DPR kok begini banget sikapnya. Belum lagi sindiran Puan soal capres modal ganteng atau pemimpin yang cuma ada di medsos. Hampir semua sindiran yang meluncur dari bibir tipisnya itu seolah ditujukan ke Ganjar. Ya, namanya juga nyindir kan. Gak mungkin terang-terangan menyebut nama. Nah, sudah segitunya Puan dan kroni-kroninya membuli. Menzolimi bahkan terkesan meng-anak tirikat. Kok Ganjar masih bisa santai, tersenyum, memberi saran, bahkan memuji Puan Maharani? Ini kalau bukan seorang yang punya jiwa besar, saya kira tidak akan bisa. Ganjar membuktikan bahwa dia tidak mikir personal dan ambisi jabatan pribadi. Seperti yang sering dituduhkan, Ganjar justru memikirkan soal partainya dan lebih luas lagi, Ganjar memikirkan Indonesia. Lidahnya tak keluh meski terus dijejali pil pahit oleh rekan separtainya sendiri. Sulit menemukan orang sekali berganjar. Sikap kenegarawan sudah muncul dalam sosok ganjar. Saya jadi teringat kata bijak dari Tan Malaka. Terbentur, 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 dan terbentuk. Itulah Ganjar Pranowo. Begitu kira-kira. Artikel ini ditulis Sally Chaplin yang disadur dari kompasiana.com dengan judul Sudah Dizolimi, Ganjar malah puji Puan Maharani. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90. Sampai jumpa di video selanjutnya.